Hai, balik lagi bersama saya Reg Yossi di vlog saya, tentunya di setiap vlog saya itu ada sesuatu yang berbeda. Kenapa saya bisa ada di sini hari ini? Karena saya mendapatkan pesan singkat atau direct message dari seseorang yang menduga tetangganya itu melakukan pesugihan. Nah, jadi ibu ini menjual pecel dan diduga oleh tetangganya itu ibunya melakukan pesugihan. Dan lebih serem lagi adalah di sekitar kompleks ini tuh sering terdengar suara-suara ataupun penampakan hitam. Nah, saya itu pengen banget melakukan investigasi kerumahnya. Apakah memang gosip-gosip tetangga itu benar atau tidak. Dan kemudian ada satu hal yang mungkin kalian belum tahu juga, saya setelah memesan pecel ini tanpa sepengetahuan ibu pecel ini. Yuk ikutin investigasi saya dan kita cross-check apakah memang isu-isu tetangga ini benar atau tidak. Ikutin terus bersama saya Reg Yossi. Nah guys, katanya ini lokasi ibu penjual pecelnya tuh di area sekitar sini. Cuman aku pengen investigasi secara keseluruhan. Kita coba lihat di sana ya. Assalamualaikum. Guys, ini ada yang lagi makan pecel nih. Kita bisa, mungkin kita bisa kulik-kulik informasi di mana dia belinya dan seperti apa ya. Abang, lagi makan pecel ya? Iya. Oh, boleh tahu nggak itu pecelnya belinya di mana ya? Mana, Pak. Tadi sih, Mbak. Oh, Mbak itu ya? Oh. Gimana, enak nggak sih? Enak banget. Enak banget ya? Enak banget. Nah, aku tuh penasaran tempat ibu pecelnya di mana, di mana sih lokasinya. Enak, masih sebelah sana ya? Sebelah kanan dia ya? Iya, sebelah kanan. Yuk guys, kita langsung investigasi. Katanya lurus sebelah kanan. Yuk. Hey guys, kurang kata tetangganya ini adalah rumah yang jualan pecel itu, Mbaknya. Sekalian juga saya pengen banget ngambil pesanan saya yang mampu bungkus. Yang mana Mbaknya nggak tahu kalau saya pesen. Seperti apa investigasinya hari ini? Ikutin terus ulang Raya Kiyosi. Assalamualaikum. Iya, Pak. Halo, Mbak. Iya. Saya Raya Kiyosi. Saya pengen ngambil pesanan untuk 50 ribu bungkus ini. Oh, iya. Ini Mas Raya Kiyosi yang di tipe itu? Iya, Mbak. Iya, silahkan masuk. Boleh masuk ya, Mbak. Iya, Mbak. Oh, iya. Wah, rumahnya bawa kusin, Mbak. Iya, Mas Raya. Ini hasil jualan pecel tiap hari. Tiap hari. Iya. Iya. Mbak, kalau satu hari itu bisa laku berapa bungkus sih? Bisa laku 300 bungkus, Mas Roy. Oh, 300 bungkus? Iya. Banyak banget ya? Iya, Mas Raya nggak percaya, no. Tanya sama tetangga-tetangga, no. Iya. Memang kata tetangga-tetangga sih bilang kalau pecelnya Mbak Yuni ini emang enak sih. Terus, saat... Iya, udah banyak sih langganan saya, no. Makanya saya bisa beli emas, beli gelang. Astaga. Beli kalung emak berlian. Oh, iya. Renovasi rumah, no. Beli karpet ini, Mas Roy, nih. Karpet? TV. Iya. Sepeda motor, no. Oh, iya. Lu ada TV. Ada sepeda motor juga ya di sebelah situ. Iya, Mas Roy. Wah, luar biasa. Alhamdulillah ya. Tapi ya, ada satu hal yang pengen aku tanyain sih, guys. Mbak, aku minta maaf. Mau nanya aja, nanya aja ya. Kata warga di sini, Mbak itu melakukan pecel, tapi ada pesudihannya. Sembarangan, no. Siapa yang ngomong? Bukannya gimana sih, tapi kata warga sekitar, Mbaknya maafkan kesuduhan. Mana buktinya? Mentang-mentang lo artis ya? Bukan, bukan itu maksud saya. Tapi itu namanya songong. Mana buktinya? Nggak percaya lihat ke dapur saya, Pak. Lihat ke dapur? Iya. Ayo. Eh. Apa sih? Mau kemana coba? No, lihat tuh no. Nggak ada apa-apa kan? Bu, kok buset. Kasar banget deh. Iya, abisnya. Kayak masnya di situ. Eh, jangan tau kasar tolong. Jangan kasar gitu dong, Bu. Apa sih, Mas? Pakai seteng. Enggak. Saya datang ke sini. Bukan mau cairi, but. Justru saya mau investigasi apa yang dikatakan oleh para warga di sini tuh ada sesuatu gitu. Kalau dulu enggak ada apa-apa, enggak perlu galak. Terserah gue dong. Eh, orang yang di rumah-rumah gue. Suaranya dari sana, De. Suaranya dari sana. Coba, coba, lu ke sana. Gue pengen dia. Jangan kepo, De. Eh, eh, mbak, mbak, mbak. Nggak, ada suara. Gue dengar. Ayo, Pak. Lihat, Pak. Oke, cepetan. Eh. Kayaknya suaranya dari sini deh, Kok. Aduh. Eh, jangan. Kok? Ini? Astaga. Astaga. Ini apa? Astaga. Keluar! Hah? Keluar! Eh, kepo banget ya? Eh, mbak, jangan kasar, mbak. Tidak itu. Eh, eh. Pelan, 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 Pak. Kenapa sih, bu? Tenang dulu, bu. Tenang dulu, lah. Astaga. Tidak. Tenang dulu, mbak. Ini siapa? Ini siapa? Ini siapa? Itu sepulang-pulang saja, mbak. Tidak, ternyata. Mas? Lu tega ya sama dia ya? Lu apain nih? Lu pesugihan ya? Jangan ludo lo! Nah, ini buktinya apa? Nih, kakinya diket kayak gini. Ini pesugihan, kan? Korban dari pesugihan kamu, nih? JALAP! Iya, Mas Roy. Gue udah tahu dari awal. Ini tuh gara-gara beres. Dan ternyata ada sosok ini. Yang menurut aku suaminya, gitu. Gila, 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 gila. Jangan kebo, dong. Pelan-pelan, dong. Pelan-pelan, mbak. Pelan-pelan bisa pelan, ya, mbak. Bisa pelan, nggak? Ini suami kamu, kan? Abis kemosi. Ini suami kamu? Iya, emak. Kenapa? Lu ngelakuin pesugihan, kan? Suami lu jadi tumba, kan? Gak seseorang tahu, loh. Ini buktinya apa? Guto, irang. Emaknya kalau gula pesugihan, kenapa? Ya, enggak. Karena menurut gue ini salah, total. Itu bukan urusan, loh. Coba, apa sini, dong? Eh. Mbak, mbak. Mbak. Jangan kasar, ya? Jangan kasar. Kepos ini, juga, dong. Iya, gue ragai, sih. Ini berbaru-baru suasana, gak kondusif banget. Ini suaminya benar-benar luar biasa. Aku sedih banget. Suaminya, kasihan banget, kok. Iya, butuh irang itu apa, ya? Pesugihan butuh irang, gitu, ya? Lu, bener, lu ngaku nggak, lu? Lu ngaku nggak? Aku nggak? Eh, bang, kalau iya, kenapa? Lu mah giwa. Lu benar-benar giwa. Lu liat dong, nih. Lu liat, nih. Lu nggak berat. Ikut sampur, dong. Luar, lu dari sini. Belum. Ini belum selesai. Gue bisa lapor poisi, loh. Gila, ini nggak sabaran. Gue harus ngebantuin, gitu. Gak mungkin. Ada orang diginiin. Eh, jangan rakan rakan dulu, Mas. Mbak, bisa sabar nggak sih? Soalnya dia kasar, loh. Jangan kasar, dong, Mbak. Tenang dulu, dong, Mbak. Tenang dulu, tenang dulu. Ci, tolong, Ci. Tenang dulu, Ci. Oh, itu soiran. Ini? Apa ini? Pak, sadar nggak, Pak? Mbak. Ma? Mbak. Dengar saya nggak, Pak? Bak. Pak. Mbak. I... Kurda. Pak, bisa ada apa-apa? Coba lihat itu deh Lihat itu deh Pak, Pak Minum, 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 ambil minum Ambil minum, gue lagi minum Ambil minum Lu kasihlah, Pak Bersini udah ngeberes banget Dan aku fix 100% Mbak yang jualan pecelata Makan pesugihan Dan yang jadi tumba adalah Suaminya sendiri Bapak, Pak Bapak Pak, Pak Pak, Pak Lu lihat, Kak, perbuatan lu nih Api lu nih Pak, yuk Pak, Pak Pak, Pak Sekarang jawab cucu sama saya Udah berapa lama ini kayak gini Setahun, Mas Ben Setahun Coba lihat suaminya Panggil sebenarnya Pak 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 Guys, dia takut Gak bisa dia cek ngobrol Kemudian aku pengen Bicara empat mata Di langsung Bintu yang lebih baik sih Nah guys, karena situasi udah gak kondusif Di ruangan tadi Makanya saya ingin berbicara empat mata Dengan Mbak Yuni sekarang Mbak Yuni kan kamu udah ngakuin tuh Kamu ngakuin pesugihan ya Iya, Mas Roy Boleh saya tahu gak ritual dan posesinya Seperti apa sih Ini Mas Roy Mbak Yuni Mbak Yuni Mbak Yuni Mbak Yuni ini serius kok ini bumbu pecel mas kok diinjok iya kan kalo busuknya begitu syaratnya begitu syaratnya harus oh gitu gua ga nyangka aja sih kayak begini ini yang tadi dijual bu ini yang tadi dijual bu iya mas oh jadi jadi orang orang itu makan dengan harus diinjak dulu iya itu syarat itu syarat dari ritualnya mbak minyak dari mbak minyak apa mbak apa ya ya itu yang bikin buat lari katanya nah ini kan sebenernya mbak yuni tuh salah ya melakukan pesugihan kan ini kamu harus tau korbannya itu suami kamu mbak yuni iya mas roi iya mas roi jangan sedih ya iya mas roi saya janji saya kan tidak mengulangi lagi iya saya akan kembali lagi ke Allah subhanahu ta'ala mas roi iya bagus seperti itu dan kamu harus minta maaf sama suami kamu saya cuma jadi jembatan doang disini dan ternyata bener apa kata warga disekitar sini ternyata mbak yuni melakukan pesugihan yang butuh ireng sabar ya mbak iya mas roi sekarang yang harus kamu lakuin pertama kali adalah minta maaf sama suami kamu iya mas roi saya mau janji meminta maaf iya mas roi saya minta maaf saya minta maaf saya minta maaf saya nggak usah saya akan berjanji pa nggak akan mengulangi lagi pa saya akan shalat lagi pa Saya menyusahmu Saya menyusahmu Ada benang merah yang harus saya ambil di sini dalam pesan moral Bahwa apapun usaha anda atau kerjaan anda pun Jangan melakukan pesugihan Karena apa yang anda lakukan dengan pesugihan Itu akan berdampak buruk pada keluarga Thank you for watching Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe Terima kasih